Setelah menerima keterangan permohonan dari kuasa hukum AKBP D dan dua rekan lainnya yaitu A dan L Kami juga sudah bertemu secara langsung pada minggu lalu dengan para prinsiple Yaitu AKBP D, A dan L Menengar keterangan istirahat langsung seperti apa yang mereka ketahui tentang Tidak pidana yang dimana mereka sebagai tersangkai Dalam minggu ini mungkin kami akan berkoderasi dengan penyidik Untuk mengetahui mendengar cara langsung dari penyidik Apakah ketiga orang tersangkai telah menunjukkan sikap yang komporatif Dalam proses penyidikan Memberikan keterangan yang membantu mengukah perkara Termasuk juga bagaimana pandangan penyidik tentang permohonan Desistupator yang disampaikan oleh para tiga tersangkai Jadi itu yang proses yang tengah kami jalani Nanti kalau itu sudah kami lakati semua Kami bawa ke rapat pimpinan LPSK untuk diputuskan dan diperima terkodong Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!